Hai, di video kali ini saya akan sharing info tentang TWS murah berkualitas. Ini ada Sonic Gear Earpump 2. Harga earphone ini cuma Rp199.000. Lagi ada diskon di Shopee ya, di official store Sonic Gear. Dari harga normal Rp399.000 jadi Rp199.000. Langsung aja, menurut saya TWS ini terbaik untuk harga Rp199.000. Untuk harga Rp300.000an juga ini masih worth it kok. Saya akan jelaskan alasannya, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan apa aja yang kita dapatkan di paket pembeliannya. Pertama kita dapat TWS, kemudian tempat TWS, kabel charger, dan ada 2 pasang eartip cadangan dengan ukuran yang berbeda, standar layak isinya. Yang menarik disini desainnya, warnanya ada hitam, putih, abu-abu, hijau min, dan pink. Saya suka banget warna-warna pastel seperti ini, jadi saya ambil yang warna hijau min begini. Dan juga jarang banget TWS yang punya warna-warna pastel seperti ini. Desain earphone-nya bagus, simple banget, polos, cuma ada logo Sonic Gear dan lampu indikator. Desain tempat earphone-nya juga menarik. Minimalis dari bahan plastik, tapi dilapisi-lapisan yang bikin feel di genggamannya kayak bukan megang plastik. Bahannya nggak licin, halus banget. Kalau dari kenyamanannya, earphone ini nyaman banget, pas di telinga, enteng, dan nggak gampang lepas. Oke, sekarang kita bahas fitur-fiturnya. TWS ini udah dilengkapin, udah bisa touch control. Untuk play, pause, untuk menjawab atau mematikan panggilan masuk, untuk menaik turunkan volume, kemudian bisa untuk next atau previous lagu atau film yang lagi kita tonton. Nah, semua fitur touch ini bisa berjalan dengan lancar, tapi untuk menaikkan volume yang harusnya ditekan dua kali di earphone sebelah kanan, saya coba gagal, malah bunyi tutut seperti nada drink telpon. Dan bagusnya, TWS ini mengkoneksikan dengan bluetoothnya gampang banget ya. Kalaupun earphone-nya udah terpasang, kemudian kita lepas, kita nggak perlu memasukkannya ke tempat earphone-nya. Kita cukup memasang kembali ke telinga, kemudian kita tekan dan tahan kurang lebih selama 3 detik sampai earphone-nya nyala lagi. Nah, kalau earphone-nya udah nyala lagi, itu akan otomatis terhubung dengan bluetooth handphone dan bisa digunakan kembali. Kemudian TWS ini ada fitur anti-air, tahan percikan air karena udah dilengkapi APX-5. Oke, sekarang kita bahas kualitas audionya. Ini sangat-sangat recommended buat teman-teman pecinta suara bass, karena bass-nya nendang banget dan tribulinya masih oke, walaupun memang suara gitarnya agak di belakang. Tapi overall masih enak banget untuk dengerin podcast, untuk nonton YouTube, nonton Netflix, dan entertain yang lain, kualitasnya masih enak banget untuk harga earphone 100 ribuan. Untuk main game juga enak, cuman kekurangannya sedikit agak delay atau latency-nya berasalah ya. Dan kalau on mic waktu main game atau untuk telepon, suaranya, kata teman saya, suaranya kurang clear. Tapi, sekali lagi, menurut saya TWS ini recommended banget, terutama buat teman-teman yang emang pecinta bass. Satu-satunya alasan teman-teman menolak TWS ini, ya kalau Anda emang hanya fokus untuk main game. Oke, mungkin itu info yang bisa saya share kali ini tentang Sony Gear Earpump TWS 2. Semoga infonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, komen, dan share video ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.